Intro Jadi Al-Quran ini kalau diguyurkan ke hati Itu akan menjadikan hati yang mati Kemudian bisa tumbuh kembali hidup Ini Al-Quran Sifat Al-Quran itu adalah Yang menghidupkan hati yang sudah mati Makanya orang-orang yang sakit hatinya mati Dia tidak bisa melihat manayab hat Manayab batil Ketika mendapatkan musibah Isinya murung gresul Elek kalau ngomong elek Atau mungkin yang disebut Kena musibah Malah niyata Meratakan Itu kan kurang-kurang yang hatinya mati Tidak bisa melihat Mana yang terbaik untuk akhlakkan Semoga emosinya Berkata demikian itu yang diikuti Kan perbuatannya elek-elek Kalau mengikuti awal Itu hati yang mati Hati yang tidak bisa Memilih dan memilah Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang bermanfaat Mana yang memandorong Memandoroti Itu kan hati yang mati Maka ketika dia belajar Al-Quran Mendapatkan siraman-siraman rohani Dari Al-Quran Nanti hati yang mati tadi Akan menjadi hidup Ngerti Aku tunggu bersikap begini Ketika mendapatkan nikmat Sikapku harus begini Yang harus aku ambil tindakan Adalah tindakan seperti ini Yang baik-baik Dan jauh dari Mador 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 Dari Al-Quran